Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan mengenai pedagang kaki lima untuk dapat berjualan di trotoar secara legal. Hal itu ditujukan untuk menciptakan trotoar yang multifungsi sehingga dapat digunakan untuk bermagai macam kegiatan. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengatakan Pemprov DKI saat ini tengah menggodok aturan agar trotoar di Jakarta dapat mengakomodasi pedagang kaki lima. Menurut Anis dalam perhatian kota seharusnya dinamis sehingga butuh pendekatan khusus demi keadilan bagi semua pihak diantaranya pedagang kaki lima PKL. Yang menyebut beberapa kota modern di dunia telah berderapkan penggunaan trotoar yang tak hanya untuk pejalan kaki melainkan juga PKL. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memastikan hak pejalan kaki akan tetap terjaga meski ada kegiatan lain di trotoar. Ada, sebetulnya bukan hanya daerah, kita merujuk juga pada beberapa tempat di dunia. Dan sekarang ini sudah ada proses finalisasi penyusunan roadmapnya untuk para certified street food vendor itu ada. Bahkan kita memulai juga di Tamrin, Tamrin itu akan diubah. Jadi kita melihat pendekatan yang dinamis dalam mengelola kota ini. Dan jangan sampai kita menganggap, ini kita-kita semua ini menganggap bahwa ada satu segmen masyarakat yang kita alergi. Tidak boleh, kita ini harus setahun.